Ini rasa capcai sahabatku, capcai yang mahal sekali. Hanya, hau cek senjingping. Halo sahabatku, dimanapun anda berada. Omey sedang mau masak sayur dalam menyambut hari layak Imlek. Kita akan masak di Galilasa Channel. Masak sayur tujuh macam. Tujuh macam sayur. Ayo capek juga ngomong begini ya sahabatku. Semacam hidangan yang selalu ada di setiap keluarga Chinese. Khususnya di hari raya Imlek hari yang ketujuh. Jadi, hari ketujuh memakan tujuh macam sayur. Nah, dan yang terpenting ada satu macam sayur nih. Ini dibentuknya rada-rada aneh ya sahabatku. Tuh, lihat. Tuh. Haiya. Ini benar-benar ya. Ini sayur apa kamu belum pernah lihat. Barangkani. Ini bukan konde ya. Nah, jangan ketawa. Dan ini bukan teman. Ini namanya fat chai. Supaya makan ini jadi banyak hoki, banyak lejeki. Makanya ada disebut kungsi fat chai. Nah, ini namanya fat chai. Karena nanti ketika direndam, dia jadi lembut. Nah, asal mulanya dia ini adalah semacam lumut. Yang biasanya hanya hidup di daerah tertentu. Ketika dikeringkan, dia menjadi hitam. Seperti ini. Jadi kayak siwit gitu ya. Ini versi Chinese-nya sahabatku. Dan yang paling penting ini harus dicuci dulu sebelum dimasak. Ada cara mencucinya. Wah, sahabatku. Ini tidak sembarangan mencucinya. Pertama, harus diminyakin lebih dulu. Kasih minyak sedikit. Diremes-remes. Hai, ya sahabatku. Jadi pertama-tama kita mau cuci dulu ya fat chai-nya. Kita kasih sedikit minyak dulu. Harus dikasih minyak sedikit. Supaya apa? Jadi ini kan dia lembut sekali, sahabatku. Kita remes-remes dulu ya. Tujuannya supaya nanti ketika disiram dengan air, Airnya tuh tidak merusak si lumut hitam ini. Nah, setelah diremas-remes pakai minyak, Kita akan mencucinya. Cara cucinya gini ya sahabatku. Disiram-siram saja. Karena kalau langsung cuci di air keran, Dia bakal langsung lenyap. Langsung ke bawah air. Nah, dia jadinya segini ya sahabatku. Tidak terlalu banyak. Dan selanjutnya, Oe mau potong-potong ini namanya Bini Cabbage. Gue Bini Cabbage. Mini Cabbage. Nah, ini untuk satu porsi. Aku pakai segini aja kira-kira. Karena ini kan ada tujuh macam sayuran. Kita pakai sedikit-sedikit saja. Nah, dan ini yang bikin mewahnya sayur ini. Pakai fresh asparagus. Nah, asparagus-nya ini saya potong-potong aja. Karena ini Chinese style. Saya potong, menyerong seperti ini. Selanjutnya, kita menggunakan kucai. Nah, kalau orang Indonesia bilang ini adalah kucai. Padahal aslinya ini bukan kucai ya. Ini namanya ciucai. Ciu itu sembilan. Itu bisa diartikan lama. Long lasting. Jadi, setiap sayuran itu ada maknanya tersendiri. Kemudian, kita juga gunakan sawi sendok. Dan untuk asparagus dan brussel sproutnya, dikarenakan dia lebih keras, harus kita blanch terlebih dulu. Nah, kita juga kasih sawi putih. Kemudian, ini ada celery steak. Ini boleh dipakai, boleh juga tidak. Sahabatku juga bisa menggantikan dengan sayuran yang lain. Masalah pemilihan jenis sayuran boleh apa aja sebenarnya. Hanya saja kita menggunakan nama-nama sayuran yang bermakna bagus. Kemudian, ada daun bawang. Dan ada satu lagi yang menarik. Di sini kita gunakan rebung. Jadi, kalau di China, ini ada ceritanya banyak sekali. Jadi, zaman dulu, ada sebagian orang China merayakan Imlek itu ternyata sudah hari yang ke-9. Jadi, ketika hari ke-9 mereka keluar karena zaman perang itu, mereka harus ngumpet di bawah tanah. Dan mereka itu hanya bisa makan rebung. Sebagian orang Chinese juga memperingati hari ke-9. Biasanya suka masak sayur rebung ini. Tapi, macam-macam tradisi. Dan rebungnya ini sudah direbus ya, sahabatku. Sudah matang. Nah, ini sudah tujuh jenis sayuran. Sebenarnya rebung juga saya masukkan ke dalam tujuh macam sayuran ini. Rebung itu adalah tunas baru, harapan baru. Jadi, ketika kita makan rebung, kita percaya bahwa sesuatu yang baru akan datang, akan terus bertumbuh. Nah, yang lain-lainnya ini adalah pelengkap. Supaya warnanya dicakep, saya tambahkan dengan paprika merah. Oke, kita juga gunakan haisom atau tripang. Seperti ini ya, sahabatku. Ini sudah sangat lembut, sudah direbus. Jadi, pastikan sahabatku kalau nggak bisa mengolah tripang, beli yang sudah direbus. Dan kita juga tambahkan fish cake. Sahabatku juga bisa gunakan bakso ikan atau bakso sapi. Paha ayamnya saya skip. Bagi sahabatku yang mau menggunakan daging ayam atau daging yang lain, boleh-boleh saja. Sahabatku, pada umumnya sayur fat chai ini biasanya diaduk di dalam sayur ini. Tapi sejujurnya saya tidak suka, karena dia akan membuat sayur lain itu berasa jadi kotor. Makanya si fat chai-nya ini saya akan bikin telur dadar terlebih dulu. Supaya dia nggak panjang-panjang, fat chai-nya akan aku potong-potong dulu. Nah, seperti ini. Kita mau panaskan minyak. Lihat, aku menggunakan wok diamond dari Continental. Ini cakep banget loh sahabatku. Dia sudah ada tutup kaca yang kayak gini. Jadi, tutup kacanya ini sudah ada lubang, sudah ada ventilasi. Jadi, uapnya itu bisa keluar dari samping. Dan dia berlapisan granit yang tahan panas, memiliki lapisan anti lengket 100% dari Korea. Gagangnya juga anti panas, sehingga sangat aman untuk digunakan. Sahabatku, sebelum saya membuat telur dadarnya, ada yang saya lupa. Saya mau blanch dulu sayurannya. Kenapa? Supaya woknya ini nggak jadi kotor. Sambil menunggu airnya mendidih, saya mau mencincang bawang putih. Oke, bawang putihnya dicincang kasar-kasar aja. Supaya dia aromatik, kita pakaikan jahe. Oke, airnya sudah mendidih. Supaya nanti proses menumisnya itu nggak butuh waktu yang lama. Ini seduhnya cukup 2,5 menit saja ya sahabatku. Nah, ini sudah sekitar 2,5 menit kita angkat. Dan cemplungkan ke air dingin. Supaya warnanya tetap hijau segar. Nah, sekarang kita mempanaskan minyak. Dan ini sudah matang telur dadarnya. Oke, kita panaskan minyak lagi. Jahe sudah harum, kita masukkan bawang putih. Nah, kita masukkan dulu yang keras-keras. Peace cake, kita masukkan. Nah, ini enaknya si diamond ini. Dia bisa diginiin ya sahabatku. Nah, masukkan aja nih sayurannya. Masukkan tripang. Ini bagian yang terlezat dan termahal. Nah, selanjutnya kita masukkan kuah ayam. Ini masaknya enggak boleh lama-lama ya sahabatku. Begitu mendidih, itu sudah cukup. Enggak boleh overcook. Supaya lebih enak, kita pakaiin saus tiram. Jadi, untuk rasa asin, gurih, dan sebagainya. Sesuaikan dengan selera masing-masing ya sahabatku. Karena ini saya sudah menggunakan chicken broth. Yang mana kuah ayamnya ini sudah enak banget. Jadi, saya tidak membutuhkan banyak penyedap rasa. Supaya lebih aromatik, kita tambahkan minyak wijen. Lihat sahabatku, warnanya bagus ya. Dan terakhir, kita baru masukkan telur dadar fat chai-nya. Nah, ini namanya telur dadar fat chai. Nah, ini sudah matang sahabatku. Sekarang kita mau angkat. Sebelum kita mengangkat, saya tambahkan sedikit bawang putih goreng. Supaya lebih sedap lagi. Kita mau cicip-cicip dulu ya sahabatku. Ini dadar fat chai. Seperti apa rasanya? Ini rasa cap chai sahabatku. Cap chai yang mahal sekali. Nah, sahabatku. Ini adalah chichai. Tujuh macam sayur. Atau tumisan tujuh macam sayur. Dan aku menghidangkannya di piring hidang. Bermotif lili. Yang memiliki filosofi tentang persahabatan yang sejati. Yang selalu ada saat suka maupun duka. Enak banget ya sahabatku. Kalau punya sahabat yang seperti itu. Tentunya kamu sahabatku. Buat kamu yang pengen banget punya cookware seperti yang aku gunakan hari ini. Bisa langsung cek di Instagramnya. At continental.premiumkitchenware. Atau di tiktoknya at continental.kitchenware. Atau di website-nya di www.continentalkitchenware.id Dan bagi sahabatku yang pengen banget lihat langsung koleksi lainnya. Bisa langsung datang loh ke showroomnya Vicenza di Sunter, Jakarta Utara. Di situ juga banyak banget koleksi produk continental dan Vicenza. Buat kamu yang pengen banget request. Atau bertanya seputar memasak. Bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya. Saya Chef Edi Siswanto. Sampai jumpa di resep lainnya. Sing Nyan Kweile Wan Se Rui. Galeri Rasa Channel. Masak sempurna dengan Vicenza. Kung Siva Chai. Produk-produk Vicenza bisa kamu temukan ya di website yaitu www.tokovicenza.com. Dan juga di tiktok at vicenzaofficial. Dan di instagramnya at tokovicenza dan at vicenzaofficial. Atau di distributor terpercaya di kota-kota Anda. Nah buat yang tinggal di Jakarta bisa datang langsung ke showroomnya. Bisa melihat dengan luasa di sini ya. Filopolis, terima kasih ya. Sudah selalu menonton Galeri Rasa Channel. Masak sempurna dengan Vicenza. Jangan lupa di subscribe. Kalau mau lihat video-videonya, masih banyak yang ada di sini. Tuh bisa dilihat ya.